Oke hello semuanya selamat datang lagi di channel ini Dan pada kesempatan kali ini Saya akan ngebahas sebuah film drama dari Filipina Film ini berjudul The House of Us Yang dirilis tahun 2018 Cerita kali ini agak melo sedikit ya The House of Us akan menceritakan sebuah cerita romantis yang sederhana Namun sangat mengenal di hati Film ini akan menceritakan sepasang kekasih Yang sudah lama menjalin hubungan hampir sekitar 7 tahun Namun harus kandas karena sebuah masalah dan realita hidup Beban dalam hubungan itu membuat mereka berpisah Namun setelah sekian lama berpisah Akhirnya si cowok kembali dan berusaha Memperbaiki hubungan mereka yang telah lama rusak Yang menarik dari kisah cinta di film ini Adalah sangat sederhana Dan dekat dengan kehidupan kita pada umumnya Ditambah lagi pemeran yang gak bosan lihat wajahnya Daripada banyak basa basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya Sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa kalian subscribe channel ini Biar kalian gak ketinggalan video-video menarik kami lainnya Film dibuka diperlihatkan seorang wanita cantik bernama George Dia terbangun di pagi hari Dan terkaget akan oleh kedatangan pacarnya yang dulu Tiba-tiba kembali lagi ke rumahnya Setelah pergi selama 2 tahun Pacarnya ini bernama Primo George langsung marah dan mengusir Primo Karena telah pergi meninggalkannya selama 2 tahun lamanya Dan sekarang malah datang begitu saja Kayak gak ada apa-apa Namun sebelum kita melihat perpisahan mereka saat ini Kita lihat dulu kilas balik mereka beberapa tahun yang lalu Saat pertama kali mereka bertemu Awal perjumpaan mereka bukan diawali dari PTKT yang gak jelas Tapi mereka berjumpa dari sebuah perdebatan saat presentasi di sekolah dulu George dan Primo memiliki watak yang bisa dibilang hampir-hampir sama keras Gak ada yang mau kalah satu sama lain Tapi dari perdebatan mereka Rasa saling suka mulai timbul dari mereka berdoa Setelah kejadian itu Primo mulai menggoda George hampir tiap harinya Dia juga dekat dengan keluarganya si George Bahkan neneknya si George juga sayang sekali sama si Primo Oke tunggu dulu sini ya Kok nenek di Filipina ini kayak gini ya Kok beda sama yang disini Oke lanjut George tinggal bersama dengan neneknya di kota Sementara ibunya dan adiknya tinggal di kampung Ayah dan ibu George sudah lama berpisah Primo adalah seorang keturunan dari Italia dan Filipina Dan keluarganya si Primo ini berada di Itali Dan dia tinggal sendiri di Filipina Primo selain tampan Dia juga bisa mengambil hati keluarganya George Dan hal itu juga membuat George semakin suka dengan dirinya Primo memiliki cita-cita menjadi pemain band yang sukses Bersama dengan teman-temannya Dia berlatih setiap hari Dan terkadang dia tampil di beberapa cafe Namun sampai detik ini Primo juga belum berhasil mencapai mimpinya Tapi George yakin suatu saat nanti Pacarnya Primo ini pasti bisa mencapai cita-citanya Karena dia tahu Primo adalah orang yang ambisius Dan tidak mudah menyerah Setelah mereka lelus sekolah George lanjut ke kuliah kedokteran Sementara si Primo masih fokus dengan bandnya Neneknya George ini sangat menyanyangi mereka berdua Dia berjanji akan mewarisi rumahnya ini pada mereka Nanti setelah dia meninggal Setelah waktu berlalu Neneknya pun meninggal Dan sesuai janjinya Rumah neneknya sekarang jadi milik mereka berdua Dan mereka pun tinggal bersama Ini alasannya mengapa tadi George tidak bisa seenaknya mengusir Primo dari rumah itu Oke lanjut Masalah satu persatu mulai datang Primo mulai hancur dengan karir bandnya Yang tak kunjung sukses Bahkan sudah tujuh tahun berlalu Primo hanya menjadi beban bagi si George Sementara si George Mati-matian bekerja part time Dengan kuliah dan memenuhi kebutuhan harian mereka Si Primo ini tidak mau mencari pekerjaan lain Dia hanya berusaha terus mengejar cita-citanya Dalam karir bandnya Saking menjadi bebannya si Primo ini George tidak datang ke ujiannya Karena mengurus si Primo Sedang mampu parah Rasa tertekan di hati George Mulai menumpuk melihat Primo Seolah-olah Primo tidak peduli dengan usahanya Terlalu egois mengejar cita-citanya Dan tak melihat George Yang setiap hari berusaha bekerja Untuk kelangsungan hidup mereka Hingga suatu malam Puncak kekesalan George mencapai puncak Di malam George menahan petekanan bati Dan emosi di dalam dirinya Kemudian Primo datang Dan memberikan hadiah sebuah kaset untuk George Emosi George memuncak malam itu Ia menyatakan Lelah dengan semua ini Dia tidak tahan lagi melihat Primo Yang egois selalu memikirkan dirinya George di luar sana Berjuang mati-matian Untuk kelangsungan hidup mereka Sementara Primo Tidak ada gunanya Dia merasa hidupnya berantakan Dan meminta Primo Segera pergi saja Sudah terlalu lama Dia menanggung beban dari Primo ini Kemudian Primo dengan sangat sedih Dan hancur pergi malam itu juga Jadi begitulah masa lalu mereka berdua Jadi sekarang udah mulai paham lah ya Oke lanjut kembali ke waktu yang sekarang Setelah dua tahun lalu George sekarang bekerja di kantoran Dan sambil melanjutkan kuliah ke dokterannya Dan menceritakan ke teman kantornya Bahwa dia sekarang sedang galau Karena ke pulangan Primo pacarnya yang dulu ke rumahnya Ibunya mengatakan Tidak usah mau balik lagi pada Primo Karena telah meninggalkannya beberapa tahun lalu Ibunya juga mengatakan Untuk segera menjual rumah neneknya itu Karena adiknya George mengalami penyakit mata Dan kemungkinan akan buta Jadi mereka bodoh dana besar sekarang George pun setuju Dan mengiakkan kata ibunya Di sisi lain Primo yang baru saja kembali menemui teman-teman bandnya yang dulu Teman-temannya menyambut kedatangan Primo yang sudah lama pergi Primo sekarang sudah berubah Dia menjadi seorang yang lebih tenang Sabar dan tidak lagi egois Bahkan dia mau menerima tawaran dari istri temannya ini Yaitu untuk bekerja menjadi sales sebuah produk Teman-temannya sangat bingung melihat perubahan Primo yang dulunya egois Sekarang malah seperti ini Primo menjelaskan kepada mereka Dia sekarang sudah berubah Dia kembali disini dengan satu alasannya Yaitu memperbaiki kesalahan yang dulu dan kembali bersama dengan George lagi Singkat cerita di malam hari George pun pulang ke rumahnya Dan dia bingung kenapa kunci rumahnya tidak bisa dibuka Ternyata Primo mengganti kunci rumahnya George kesal dengan Primo Namun dia sedikit agak terkesan melihat Primo sudah membersihkan seluruh rumah Berbeda sekali dengan Primo yang dulu yang paling berserakan Tapi itu tidak mengubah apapun menurut George Dia meminta Primo berturung-turung apa maksud bertetangannya lagi kesini mengangguh hidupnya Lalu Primo menjelaskan dia datang kembali kesini untuk tinggal lagi bersama George Tentu tidak semudah itu George menelaknya ditambah lagi dengan berencana menjual rumah ini Primo yang mendengar itu melarang George menjual rumah ini Ditambah rumah ini diwariskan atas nama mereka berdua Akhirnya George mengambil jalan tengah Untuk membagi hasil uang penjualan rumah ini nantinya Tapi Primo disini mengatakan jujur dia tidak ingin uangnya Dia hanya ingin kembali bersama George lagi Tapi George menelaknya dan masuk ke dalam kamar Keesokan paginya Primo terbangun dan melihat si George sedang membuat garis berbatasan di tengah-tengah rumah mereka George mengatakan karena memang rumah ini atas nama mereka berdua Itu artinya sekarang George membagi dua batasan di rumah ini Dan dia meminta Primo untuk tidak melewati batasnya Melihat itu Primo malah masuk ke kamar dan berpikir sekarang tempat tidur juga dibagi dua Ya gak gitu juga lah Tadi banyak perdebatan akhirnya George membagi dua bagian rumah ini Artinya ruang tamu dan setengah lainnya milik Primo Dan sisa lainnya adalah bagian dari George Tidak ada yang boleh melewati batas itu Sementara dapur dibagi dua Dan pemakaian peralatan rumah dibagi mereka Saat sedang memasang garis Si Primo malah salfok dengan bodi si George Di kesempatan itu George mengatakan microwave kulkas bagian bawah Dan beberapa peralatan dapur lainnya hanya boleh digunakan oleh George Karena si Primo lagi fokus melihat bodinya George Dia malah ia-ia aja Di sini George berhasil mengelabui si Primo Artinya peralatan dapur hampir keseluruhannya hanya milik George Cuma di sini kulkas bagian atas aja milik Primo Karena sekarang jadwal kamar mandi adalah jadwalnya George Dia langsung masuk ke kamar mandi Karena kesal Jadi Primo melihat mandi di luar Sambil mandi dia merniat menggoda sebalik si George Tapi George gak peduli dan malah pergi bekerja Keesokan paginya George membawa calon pemilik ke rumah mereka untuk melihat-lihat Di sini Si Primo mulai bikin si pemilik gak yakin buat beli rumah ini Sampai akhirnya si pemilik itu gak jadi mau beli rumah ini Dan pergi begitu saja Keesokan paginya Si Primo mulai memujuk George pelan-pelan Ternyata maksud di balik itu Dia meminta izin pada George Untuk membawa teman-temannya main ke rumah Tapi George melarangnya Dia bilang Emang ada lihat aku bawa teman-teman aku ke rumah Dan sialnya Dia malah termakan cakapnya Teman-temannya di waktu yang sama Datang berkunjung ke rumahnya Otomatis George mengenjingkan Primo membawa temannya Dan tak lama kemudian Teman-teman Bennya datang ke rumah Khusus teman-temannya diperbolehkan melewati garis Karena mereka juga temannya George dulu Karena melepas dan hindu Mereka sudah lama tak bertemu Teman-temannya George Sebenarnya datang ke situ Untuk belajar buat jujian besok Tapi si Primo dan teman-temannya Malah berisi kali Sambil mengeledek George dari jauh Primo merasa mereka agak menganggu George Dan teman-temannya yang sedang belajar Akhirnya dia mengajak teman-temannya Untuk bermain di luar saja Lalu temannya si George ini mengatakan Jika dia tetap tinggal bersama Primo terus-menerus Maka itu adalah hal yang bahaya baginya Kemungkinan rasa cintanya dulu akan tumbuh kembali Dan benar-benar saja Hari demi hari mereka lewati bersama di rumah Meskipun dibatasi oleh garis itu Semakin hari George semakin merasakan cinta itu tumbuh lagi Namun dia berusaha menekannya dan menggunakan logikanya Sebenarnya George masih mencintai Primo Karena memang cuma Primo lah Kekasih satu-satunya dari dulu Gak ada yang lain selain dia Tapi dia berpikir Dia masih tidak mau kembali ke kehidupan lamanya Yang seserah bersama Primo Namun semakin dia menolak Perasaan itu semakin hadir Dia pelan-pelan kembali keperdian ke Primo Namun masih gengsi Dan menjaga image Hingga suatu story Primo mengajak ngobrol serius dengan George Nah di momen inilah yang kalian pasti sangat menganggap Momen paling romantis disini Dengan perlahan Primo mengatakan Apakah dia mau membeli produk jualan terbarunya ini Padahal disini si George sudah serius loh Rupanya cuma jualan Karena menghargai usaha Primo Dia pun membeli produk ini Tapi si Primo mengembalikan setengah uangnya Dan mengatakan itu untuk uang listrik air selama dia tinggal disini Disini George mulai melihat perubahan Primo yang mana Dia sekarang lebih bertanggung jawab dan bijak Setelah dari situ Pikiran George sekarang hanya ada Primo dan Primo Perang batin bergejolak di hatinya Antara menerima atau menolak Primo lagi Singkat cerita Di malam harinya George pun pulang ke rumah Dan dia disambut oleh Primo dengan alunan gitarnya Primo menyiapkan itu semua sebagai permintaan maafnya ke George Dan meminta menerimanya kembali Karena terbawa suasana Malam yang sangat romantis Primo berhasil membuat George menciumnya Namun George tersadar langsung berlari keluar Primo kemudian mengejar George Dan di tengah derasnya hujan George pun menangis Dia pun mengatakan Tidak ingin membiarkan cinta ini hadir kembali Dia tidak mau kesengsaraannya dulu terlulang kembali Dia sangat terluka karena masa lalunya bersama Primo Membuat hidupnya berantakan Dia mengatakan Teman-temannya sudah jadi dokter Dan karena Primo Sampai sekarang dia belum juga selesai kuliah dokterannya Ia terlalu lama menanggung beban Primo dulu Dan dia tidak mau hal itu terlulang kembali Sekarang Dia minta baik-baik agar setelah malam ini Primo pergi dan jangan pernah kembali lagi Dia hanya akan kembali Untuk menetangani penjualan rumah itu nantinya Setelah dari situ George memutuskan mengenat dulu di rumah temannya Lalu dia curhat ke temannya ini Dan mengatakan sekarang dia sudah berani mengusir Primo Tapi jawaban temannya ini memang kena di hati Dia bertanya apakah kamu bahagia Di situ George langsung terdiam Lalu dia mengatakan Ini adalah jalan yang terbaik buatnya Kesokan paginya dia bangun lalu pulang ke rumahnya Alangkah kagetnya dia melihat sebuah catatan kecil yang mengatakan Adiknya Johan dalam keadaan sakit Dia pun langsung gercep pergi ke rumah ibunya Sesampainya di rumah dia langsung dimarahin ibunya Karena tidak mengangkat telepon Untuk memberi tahu kabar dari adiknya Untungnya ada Primo yang mengangkat teleponnya tadi Jadi adiknya si Johan ini mengalami sakit mata Intinya kata si dokter Pemuluh darah di dalam matanya sudah pecah Dan cepat atau lambat Dia akan buta Dan dokter mengatakan Hanya bisa memperlambat kebutaannya Tapi tidak bisa sembuh total Singkat cerita George memutuskan untuk membawa adiknya dan ibunya ke rumahnya Dengan tujuan agar lebih dekat dengan rumah sakit Karena rumah ibunya selalu jauh dari rumah sakit Kemudian Primo mengatakan ke George Dia sekarang setuju menjual rumah ini Dengan tujuan membantu dana untuk pemulihan si Johan adiknya Sekarang dia tidak akan meminta George untuk mau menerimanya lagi Dia hanya ingin membantu George dalam masalahnya sekarang Mendengar hal itu George berterima kasih ke Primo Di dalam rumah ibu dan adiknya berdebat Johan meminta memperbolehkan dirinya untuk pergi ke Amsterdam Untuk menjumpai ayahnya Dia tahu tidak akan bisa sembuh dan nantinya akan buta juga Sebelum dia buta Dia hanya ingin melihat ayahnya satu kali saja Sedih sebenarnya disini Akhirnya ibunya menerima keinginan Johan Lalu George mengatakan Berjanji akan membawanya ke Amsterdam Namun tabungannya belum cukup Ditambah lagi Terubahnya belum laku juga Setelah uangnya cukup Nanti dia akan membawanya ke Amsterdam Setelah dari situ Sesuai janjinya Primo Dia membantu untuk menjual rumah ini Dia juga ikut mencari calon pembeli Dan berusaha menawarkan rumah itu dengan baik Agar cepat terjual Namun dari beberapa survei Masih belum ada juga yang mau membelinya Salah seorang calon pembeli bertanya Soal koleksi kaset kesayangan Primo Dan Primo dan George serentak menjawab tidak menjualnya Karena koleksi kaset itu sangat berharga bagi Primo Setelah dari banyak pembeli yang PHP Akhirnya ada seorang ibu datang bernama Nyonya Abel Lera Dia bertanya soal kelebihan rumah ini Apakah rumah ini tahan banjir? Apakah rumah ini juga tahan uji klinis? Apakah rumah ini tahan dari kiamat? Saking banyaknya pertanyaan Mereka bingung menjawabnya Karena mereka tidak bisa menjawab Primo kemudian mengatakan dengan jujur Rumah ini tidak punya apa-apa Selain sejarah Sejarah yang menurutnya adalah paling berharga dari rumah ini Terlalu banyak kenangan di rumah ini Mendengar hal itu pun Nyonya Abel Lera Langsung dil dan setuju membeli rumah itu Mereka pun kaget Dan sangat senang mendengarnya Keesokan paginya George kaget saat melihat semua koleksi kaset milik Primo hilang Tak lama kemudian Primo pulang dan mengatakan Dia telah menjual semua koleksi kaset yang berharga Untuk membeli tiket pesawat korgi ke Amsterdam George sangat senang dan langsung memeluk Primo Namun ibunya mengatakan tidak ikut dan tetap tinggal Jadi mereka hanya berangkat bertiga saja Primo juga ikut karena dia ada teman di Amsterdam yang dikenal Singkat cerita mereka pun berangkat ke Amsterdam Dengan bantuan temannya Primo yang ada di Amsterdam Mereka mulai mencari di mana alamat ayahnya Johan dan George Mereka mendatangi alamatnya Dan ternyata ayah mereka sudah lama pindah dari alamat itu Tidak menyerah mereka mencari lagi dan mencoba menanyakan orang-orang sekitar Hingga temannya Primo ini mendapat informasi di mana keberdaan rumah baru ayah mereka Namun mereka tidak bisa pergi ke sana hari ini Kemungkinan besok baru bisa Karena mereka disini punya satu hari mereka kemudian bersenang-senang bersama Mereka berkeliling dan secara tidak sengaja Primo melihat pengamain jalanan Disitu dia disuruh tampil oleh temannya Saat sedang tampil George terpandang lagi oleh ketampanan dan aura Primo Kemudian temannya si Primo mengatakan kebenarannya Ternyata selama dua tahun si Primo kembali ke Itali merawat ayahnya yang struk Primo bekerja apapun untuk membantu keluarganya selama di Itali Tekanannya juga sangat berat namun tidak diketahui oleh George Dan alasan dia kembali ke Filipina adalah satu yaitu si George Setelah dari situ mereka lanjut berkeliling lagi menikmati hari itu Dan terlihat kedekatan antara Primo dan George muncul kembali Mereka sebenarnya sama-sama sayang Tapi saling memendam untuk kebaikan bersama Singkat cerita keesokan paginya mereka ke rumah ayah George dan Johan Dan mereka tidak menyangka Ternyata ayah mereka sudah meninggal beberapa waktu lalu Istri keduanya ini mengatakan bahwa ayahnya dulu sering menceritakan Tentang George dan Johan Namun belum bisa masuk kesampaian untuk mengunjungi mereka di Filipina Setelah dari situ Johan tidak kecewa Setidaknya dia tahu dimana ayahnya sekarang Dan dia bisa menerima hal itu Johan sekarang berpura-pura ingin ke taman bunga tulip yang ada di sana Padahal Sebenarnya mimpi untuk melihat tulip yang ada di Amsterdam Adalah mimpi dari kakaknya si Johan Ternyata itu cuma speak-speak aja biar kakaknya dan Primo bisa pergi keberduaan Setelah itu karena memang sebenarnya George sangat ingin melihat tebun tulip Mereka pun pergi bersama Namun sialnya sekarang sedang tidak musim Lalu Primo melihat kebun dan bunga yang indah masih ada di sana Meskipun bukan bunga tulip Namun sama indahnya Lalu Primo mengatakan mungkin mereka tidak mendapatkan apa yang mereka impikan hari ini Tapi akan diberikan dengan cara lain Ya seperti bunga ini Meskipun bukan tulip Sama kok indahnya Di momen itulah mereka bisa merasakan kehangatan matahari terbenam yang indah George bertanya soal ayahnya yang sakit Kemudian Primo menjelaskan Dia telah banyak berubah setelah kejadian itu Dia menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab saat merawat ayahnya George bersyukur Primo sekarang menjadi pribadi yang lebih baik Tapi yang sedih Karena itu dia harus kehilangan George yang sekarang Di momen yang romantis Tiba-tiba nyonya Abelere menelpon Dan mengatakan akan segera pindah ke rumah mereka pada waktu dekat ini Mereka pun sangat senang Tetapi yang mereka tidak sadari Itu artinya waktu mereka bersama akan tinggal sedikit lagi Singkat cerita Mereka pun pulang dari Amsterdam kembali ke rumahnya Mereka mulai menjual barang mereka satu persatu Hingga akhirnya George secara tidak sengaja menemukan kaset yang dulu pernah mau diberikan Primo saat ulang tahunnya Di dalamnya ada sebuah surat yang belum George baca ternyata Di surat itu dikatakan ternyata dulu Primo juga hancur hatinya Ia sangat kasihan melihat George tersiksa akibat dirinya Tapi dia tidak bisa melakukan apapun Dia merasa menjadi pecundang dan malu Sekaligus tidak tahu berbuat apa lagi Nah disini yang disesali George setelah memecah ini Dia selama ini salah menilai Primo Dia mengira Primo tidak memingkirkan dirinya Padahal si Primo juga berkorban bahkan menolak untuk kembali ke Itali Hanya untuk hidup bersama si George Tapi di malam itu dia malah diusir oleh George Setelah membaca surat itu George sangat menyesali karena baru sadar kesalahannya Akhirnya dia mencium Primo Dan sekarang dia menerima Primo kembali Dan semakin mencintainya Dan film pun tamat Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa kalian klik subscribe video ini Dan nonton juga video-video menarik kami lainnya Bye-bye